Berawal dari inovasi dari hati yang terus didukung oleh kolaborasi dengan ahli, serta bahan baku terbaik yang didatangkan dari pencuru dunia, menghadirkan produk berkualitas dengan inovasi tiada henti. Bersama Wardah, dunia jadi tak terbatas. Penuh warna, dan hadirkan berjuta inspirasi. Wardah, 25 tahun cantikmu siap hadapi dunia. Pak, kami butuh bantuan, Pak. Kami terjebak lava di... Gunung Semeru, berdus dulur. Gunung Semeru. Iyuh, Pak. Kami buruk semua, buruk. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Make a better place for you and for me. Tapi Alhamdulillah, kami sekeluarga selamat. Tolong doakan sama dulur-dulur semua. Sahabat-sahabat, jadi ini kondisi salah satu... Laharnya itu ya seperti api, memang seperti api yang mengalir gitu. Dan Alhamdulillah beliau sudah kabur sebelum lahar itu menuju rumahnya, sudah kabur bersama suaminya. Namun, orang tuanya itu masih tinggal di sini. Tidak. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. 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 Sebenarnya nanti teman-teman diharap bisa mute selama penyampaian materi. Untuk susunan acaranya sendiri, hari ini akan ada pembukaan, penyampaian materi, diskusi, tanya, jawab, serta penutupan. Dan selama kelas berlangsung, teman-teman nanti bisa menanyakan pertanyaan di kolom chat dan bisa menanyakan kepada narasumber secara langsung dengan raise hand. Peserta tidak diperkenankan menyalakan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali nanti saat diskusi tanya-jawab, kalau ingin menanyakan secara langsung, dan tidak diperkenankan menggunakan fitur screen sharing dan non-net selama webinar berlangsung. Dan untuk door price-nya, akan ada tiga penanya terbaik di setiap sesi. Satu penanya interaktif terbaik di setiap sesi. Sepuluh insight terbaik untuk seluruh seksi. Dua penulis questionnaire after event terbaik, serta enam tiket umroh gratis yang akan diundi di akhir tahun. Untuk narasumber kali ini, penyampaian materi akan disampaikan oleh Dr. Winda, Intan Permatasari, MSC SPA. Berikut saya akan bacakan sisi beliau. Terima kasih telah menonton! Untuk narasumber hari ini adalah Dr. Winda, Intan Permatasari, MSC SPA. Lahir di Yogyakarta tanggal 6 Juli 1989, untuk rewat pendidikan selama menempuh sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Yogyakarta. Kemudian menempuh studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menempuh pendidikan spesialis di Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Dan menempuh magister ilmu Kedokteran Klinis di Universitas Gajah Mada. Untuk riway pekerjaan, beliau pernah magang di area Sudya Ulin Banjarmasin, kemudian menjadi dokter umum di Klinik Ramada Medical Center, kemudian melaksanakan internship di Kepulauan Riau, serta menjadi dokter komprehensif di RSPKU Muhammadiyah Temanggung dari Juli sampai September 2013. Lanjut. Untuk prestasi Buleo banyak ya, teman-teman bisa dilihat di layar. Lanjut. Untuk pelatihan dan worship diikuti Buleo juga cukup banyak. Bisa dapat dilihat di layar, serta penelitian publikasi beliau. Untuk seminar-seminar yang diikuti Buleo dapat dilihat di layar. Sangat banyak ya, teman-teman. Baik. Baik, sepertinya narasumber kita sudah hadir. Halo, selamat sore dokter. Halo, selamat sore Mbak Gesa. Iya, baik. Saya rasa benar-benar jelas ya? Iya, jelas dok. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Mbak Gesa? Sehat juga dok. Baik, langsung dimulai saja dok untuk penyampaian materinya. Baik, mohon izin ya saya share screen. Baik, apakah slide saya terlihat dengan jelas? Terlihat dok. Oke. Selamat sore Pediamet ya. Di sini mungkin ada ayah, bunda, dan teman-teman. Hari ini saya, dokter Winda Intan Permata Hati, izin untuk diskusi bersama dan sharing terkait beberapa materi terkait berat badan anak yang seret ya. Masalah gisi, di mana kita memberikan langkah tepat mengatasi masalah gisi pada anak. Saya saat ini bekerja sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit CIH Yogyakarta. Dan hari ini ada beberapa hal yang akan saya diskusikan. Yang pertama tentang dampak malnutrisi pada seribu hari pertama kehidupan. Lalu bagaimana cara pengukuran status nutrisi pada anak. Serta prinsip pemberian makanan pada bayi dan juga batita. Bagaimana pemberian syarat MPAC dan strategi pencegahan weight faltering atau berat badan yang seret. Mungkinnya lebih banyak dikenal demikian. Dimulai dari prevalensi bagaimana malnutrisi di Indonesia dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Dari layar ini dapat kita lihat bahwa negara-negara di Asia Tenggara didominasi oleh masalah status nutrisi yaitu stunting. Yaitu ketika tinggi badan dibawah dari garis normal menurut anak usianya. Kemudian juga didominasi oleh wasting atau gisi kurang. Dan beberapa bagian juga mendapatkan permasalahan dari overweight atau gisi lebih. Pada seribu hari pertama kehidupan sendiri adanya maknutrisi itu sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat. Apabila didapatkan adanya MPAC yang tidak adekuat. Dari slide ini dapat kita lihat apabila didapatkan kualitas makan yang buruk, jenisnya dan juga mikronutrien akan memberikan beberapa dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satunya bagaimana dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas. Kemudian dari segi dampak panjangnya juga nanti ke developmental. Serta masalah ekonomi juga dapat menurunkan dari kapasitas kerja dan juga produktivitas. Nah oleh sebab itu pentingnya kita mempersiapkan MPAC putra-putri kita untuk lebih baik sehingga dapat mencegah terjadinya stunting dan masalah gisi yang lain. Kadang permasalahan gisi putra-putri kita itu tidak selalu disertai dengan langsung menjadi stunting. Tapi ketika sudah ada weight faltering maka kita harus berpikir bahwa ada permasalahan nutrisi yang harus segera kita lacak dan kita cari penyebabnya. Lalu bagaimana cara melakukan pengukuran status gisi pada putra-putri kita? Yang pertama menukur atau menilai dulu usianya. Jadi menghitung usia ini apabila anak dengan prematuritas itu tentu kita melakukan usia kronologi terlebih dahulu. Kita menghitung berapa usia kronologi sehingga kita plotting ke dalam status gisi sesuai dengan usia kronologinya. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Mengapa berbeda? Karena pada laki-laki dan perempuan memiliki grafik dari pengukuran status gisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Maka oleh sebab itu grafik yang akan kita gunakan juga mempengaruhi dari bagaimana proses plotting kita terhadap pengukuran status gisi. Kemudian kita ukur berat badan dan tinggi badan sesuai dengan cara yang terstandarisasi. Kita mulai dari berat badan berdasarkan umur atau kita sebut dengan berat badan per usia. Indikator ini digunakan untuk anak usia 0 sampai 60 bulan dengan tujuan untuk mengukur berat badan sesuai dengan usia anak. Nah penilaian ini untuk mencari tahu kemungkinan anak mengalami berat badan kurang, sangat kurang, atau lebih. Namun indikatornya ini biasanya tidak hanya dipakai jika umur anak tidak diketahui secara pasti. Nah idealnya memang kalau kita sudah tahu usianya yang pasti maka akan mudah untuk kita mengukur berat badan berdasarkan usia. Status gisi anak berdasarkan berat badan per usia dibagi jadi beberapa hal. Beberapa poin yang pertama berat badan normal itu ketika penilaiannya di antara set score min 2 standar deviasi sampai dengan positif status standar deviasi. Berat badan kurang apabila termasuk dalam min 3 standar deviasi hingga kurang dari min 2 standar deviasi. Serta berat badan sangat kurang itu bila kurang dari min 3 standar deviasi dan risiko berat badan lebih apabila lebih dari 1 standar deviasi. Anak yang tergolong dalam risiko berat badan lebih bisa saja punya masalah pertumbuhan. Sehingga usahakan selalu mengulang indikator berat badan per usia. Selanjutnya bagaimana mengukur status gisi tinggi badan berdasarkan usia anak. Indikator ini digunakan pada usia 0-60 bulan sama ya. Nah penilaian tinggi badan ini untuk mengidentifikasi penyebab jika anak memiliki tubuh yang pendek ya. Jadi tinggi yang akan kita ukur. Akan tetapi indikator tinggi badan per usia hanya bisa digunakan bagi anak usia 2-18 tahun dalam posisi berdiri. Maka apabila ada dengan posisi yang tiduran gitu ya pada anak kurang dari 2 tahun. Pengukurannya menggunakan indikator panjang badan atau panjang badan per usia dengan posisi berbaring. Nah bila anak berusia di atas 2 tahun diukur dengan tinggi badannya dengan cara berbaring. Maka tinggi badan harus dikurangi dengan 0,7 cm. Mengapa demikian? Ini untuk melakukan akurasi dari pengukuran tinggi badan pada setiap anak. Nah status gisi berdasarkan tinggi badan per usia sendiri sama kita bagi menjadi tinggi. Yaitu apabila lebih dari plus 3 SD, tinggi badan normal min 2 sampai plus 3 SD. Nah standar reviasi ya. Kemudian pendek atau stunting itu min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Sangat pendek atau apabila severe stunting kurang dari min 3 SD. Lalu bagaimana pengukuran berdasarkan berat badan dan tinggi badan? Indikatornya sama pada anak usia 0 sampai 60 bulan. Biasanya kita yang paling sering gunakan dalam pengelopokan status gisi anak. Dan di sini ada beberapa kategori yang kita plotkan. Yang pertama gisi buruk apabila dia severely worsted kurang dari min 3 SD. Kemudian gisi kurang atau kita sebut worsted apabila di antara min 3 hingga min 2 standar deviasi. Dan juga gisi baik apabila di antara min 2 sampai positif 1 standar deviasi. Serta risiko gisi lebih atau risk of overweight itu apabila di antara positif 1 sampai positif 2. Dan gisi lebih overweight apabila lebih dari positif 3 sampai dengan positif min 2. Sedangkan obesitas apabila lebih dari positif 3 standar deviasi. Bagaimana cara mengukur status gisi anak dari usia 5 sampai 18 tahun? Nah kita menggunakannya CDC tahun 2000 di mana kita menggunakan ukuran persentil. Nah persentil ini sebagai gambaran seberapa nilai IMT anak atau indeks masa tubuh atau yang sering kita dengar dengan BMI ya, Body Mass Index. Nah body indeks masa tubuh ini digunakan pada usia ini karena pada masa tersebut anak-anak mengalami pertambahan tinggi dan berat badan yang berbeda meskipun umurnya sama gitu ya. Kesannya dia ada yang tampak kurus atau juga yang tampak sangat gendut. Jadi perbandingan tinggi dan berat badan anak akan dilihat berdasarkan usianya. Berikut adalah contoh grafik kategori penilaian IMT dengan persentil sesuai usia anak bisa dilihat pada gambar berikut. Contohnya pada anak usia 10 tahun. Maka kita plotkan terlebih dahulu di grafik yang di bawah ini. Kemudian kita lihat di titik ini adalah BMI. Jadi kita menghitung dulu BMI-nya, maka bila dia kurang dari persentil 5, maka kita pikirkan ada underweight. Sedangkan untuk yang healthy, yang gisinya baik itu yang hijau ini, kemudian overweight itu yang kuning, sedangkan merah itu adalah obesitas. Apabila lebih dari 95 persentil, kalau itu overweight itu di antara 95 sampai 98, sedangkan kalau pada BMI yang di antara persentil 5 hingga persentil 85, maka adalah normal, dan di bawah persentil 5 maka adalah underweight. Sementara kategori penilaian IMT tadi pada 5 tahun untuk standar deviasi di WHO, itu juga dibagi menjadi 4, antara kurus, normal, overweight, dan juga obesitas. Lalu saya mulai dari rekomendasi pemberian makanan pada bayi dan batita. Mengapa saya mulai dari sini? Karena sering sekali pasien saya, ibu-ibu, para mams, itu sering sekali menanyakan terkait tentang MPAC dan juga berat badan anaknya yang sulit naik. Nah, rekomendasi pemberian makanan pada bayi dan batita ini sangat penting. Mengapa? Karena kita perlu tahu supaya dia mendapatkan nutrisi yang cukup adekuat, sehingga untuk risiko terjadinya weight faltering atau berat badan yang seret itu bisa kita hindari. Yang pertama, selalu berikan putra-putri kita inisiasi menyusui dini dalam waktu 1 jam setelah lahir. Dan berikanlah ASI eksklusif selama 6 bulan, dan pemberian MPAC yang adekuat serta aman, dan lanjutkan pemberian ASI sampai dengan 2 tahun, meskipun sudah diberikan juga makanan pendamping ASI. Nah, MPAC memenuhi kebutuhan yang kurang pada winning period. Winning period di sini yang saya maksud adalah ketika usia 0-6 bulan eksklusif breastfeeding, maka pada kondisi tertentu anak itu mendapatkan MPAC dini. Maka complementary feeding artinya memberikan other foods in addition to breast milk atau ASI itu sendiri. Kemudian angka prevalensi dari growth faltering pada periode ASI eksklusif bervariasi antara 10-20% dan dapat terjadi tumbuh kejar bila diintervensi secara dini. Dari sini kita penelitian ini menunjukkan bahwa apabila anak dengan masalah status nutrisi dan kita bisa melakukan tumbuh kejar, dan itu bisa mencegah terjadinya gisi buruk pada anak. Lalu apa penyebab growth faltering atau berat badan anak menjadi seret? Yang pertama karena yang paling banyak itu sebetulnya adalah asupan kalori yang tidak adekuat. Mengapa? Karena mungkin satu produksi ASI-nya kurang, posisi latch on-nya tidak efektif, atau perlekatannya tidak efektif. Kemudian adanya gastro-estrovagia reflux. Kemudian gangguan makan mekanik, misalnya pada anak-anak dengan bibir sumbing. Kemudian perilaku yang salah akibat neglected atau mungkin ada abuse. Kemudian kebiasaan makan yang salah dan koordinasi orang motor yang buruk. Kemudian yang selanjutnya adalah absorpsi sedisi yang tidak adekuat. Misalnya pada pasien dengan anemia, terutama yang dengan defisiensi besi, masalah malnutrisi, atresia bilier, gangguan gastrointestinal kolik, dan juga infeksi, cystic fibrosis, kelainan metabolik bawaan, alergi susu sapi, dan kondisi kolestasis pankreatik. Serta adanya peningkatan metabolisme, misalnya pada anak-anak dengan infeksi kronik seperti HIV atau TB, kemudian chronic lung disease, penyakit jantung bawaan, hipotiroidism, dan kondisi inflamasi seperti asma dan irritable bowel disease. Lalu syarat pemberian MPAC apa saja? Yang pertama adalah tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan dengan cara yang benar, yaitu dengan properly fit. Mengapa MPAC dimulai pada usia 6 bulan? Karena di saat usia itu, kesiapan enzim sarula cernah mulai terbentuk. Oleh sebab itu, pemberian MPAC sebaiknya memang diberikan setelah usia 6 bulan, dan pemberian MPAC dini akan diberikan apabila sudah sesuai dengan kriteria yang mencukupi menurut clinical judgment dari dokter spesialis anaknya. Kemudian yang selanjutnya, kesiapan psikologis pada karena di anak usia 6 tahun itu dia mulai terjadi kesiapan psikologis yang matang, dan juga kesiapan motorik. Jadi pada usia 6 bulan itu yang namanya headlack itu sudah mulai berkurang, sehingga dia, kepalanya sudah mulai tegak, sehingga kita bisa mulai untuk ke arah pemberian MPAC. Berikut adalah sebuah penelitian systematic review terkait dengan pemberian MPAC pada anak yang bayi dengan cukup bulan dan sehat. Tidak ada cukup bukti yang mendukung dan menggugurkan rekomendasi memulai MPAC pada usia 6 bulan, namun terdapat subgrup bayi yang memperlukan MPAC lebih dini. Karena kalau kita melakukan MPAC dini tanpa indikasi juga memberikan risiko untuk kontaminasi kuman dan juga alergi. Berikut adalah beberapa penelitian tentang komplementar feeding atau MPAC di Malawi terkait dengan morbiditas dan pertumbuhan pada anak. Pemberian MPAC dini kurang dari 3 bulan berkaitan dengan berat badan yang lebih rendah. Pada usia 3, 6, dan juga 9 bulan, MPAC dini juga berkaitan dengan peningkatan risiko infeksi saluran nafas, di mana kita lihat di sini P kurang dari 0,05 dan risiko terjadinya infeksi serta malaria. Lalu kapan kita memulai waktu yang tepat untuk diberikan MPAC? Yaitu pada usia 4 sampai 6 bulan. Namun memang direkomendasikan 6 bulan apabila bayi itu sebenarnya tidak ada permasalahan dari nutrisi, sehingga nanti usia 4 bulan. Mengapa? Karena ada risiko untuk terjadinya infeksi pada MPAC dini ketika dimulai 12-15 minggu. Pemberian MPAC kurang dari 12 minggu atau lebih dari 26 minggu berkaitan juga dengan risiko alergi, pengenalan MPAC dini juga berisiko obesitas, serta absorptibilitas makanan, pengenalan MPAC lebih dari 9 bulan berisiko menimbulkan masalah makan pada usia 16 bulan. Berikut adalah kecukupan nutrisi setelah periode ASI eksklusif. Di sini bisa dilihat bahwa yang diperlukan itu ada 4 hal. Yang pertama adalah energi sebanyak 29% dari total kalori yang dibutuhkan, kemudian protein sebanyak 21% dari total yang dibutuhkan, sedangkan iron itu cukup tinggi, 97% dan juga zinc, 79%. Lalu makanan apa saja sih dok yang harusnya terkandung dalam MPAC? Yang pertama adalah sumber karbohidrat berupa beras, ubih, kentang dan juga singkong, sumber protein hewani yaitu daging sapi, ayam, ikan, telur dan juga tempe tahu, sedangkan sayur dan buah pada anak kurang dari 1 tahun hanya sebagai pengenalan rasa saja, jadi belum sebagai makanan yang pokok atau utama. Kemudian jangan lupa juga pemberian produk susu. Dan di sini saya mau menyampaikan bagaimana perbandingan kandungan set besi pada berbagai sumber makanan. Di sini bisa dilihat masalah penyebab berat badan serat itu salah satunya, tadi mungkin sudah saya sampaikan, penyebabnya adalah adanya anemia, defisiensi besi. Oleh sebab itu berikut adalah beberapa makanan yang mengandung kandungan set besi yang cukup tinggi. Dari hasil ini didapatkan ternyata api ayam sebanyak 28 gram atau kira-kira setengah potong, itu memiliki kandungan set besi yang paling tinggi yaitu 3,6 miligram. Jadi apabila putra-putri kita menderita anemia, defisiensi besi, maka sebaiknya pilihlah produk-produk protein yang mengandung beberapa makanan tersebut. Apabila, dok kalau dari sayur apakah ada? Ada. Tapi bayam itu membutuhkan 3 ikat bayam, baru dia bisa meningkatkan jumlah set besi yang dibutuhkan pada tubuh putra-putri kita. Pada bayi asi, asupan protein yang lebih tinggi dari daging berkaitan dengan pertumbuhan linear dan pertambahan berat badan yang lebih baik tanpa menyebabkan obesitas. Jadi mengapa sering sekali kita sebagai dokter spesialis anak untuk menambahkan double protein, itu salah satu alasannya adalah masalah dapat meningkatkan berat badan tanpa menyebabkan obesitas. Berikut adalah contoh menu dari MPAC usia 6 bulan, di mana itu harus ada kandungan sumber karbohidrat, sumber protein, dan juga sayur. Dan jangan lupa untuk ditambahkan lemak di dalam MPAC kita. Panduan pemberian MPAC ini dari IDAI, itu didapatkan yang pertama pada usia 0-6 bulan, berikanlah asi eksklusif. Kemudian 6-9 bulan, tetap melanjutkan menyusu, tapi jumlahnya adalah 2-3 sendok makan bertahap hingga 125 mili, 2-3 kali makan, dan serta kita berikan 1-2 kali selingan. Nah, tekstur makanan dibuat yang lumat dan juga kental. Pada anak usia 9-12 bulan, tetap melanjutkan menyusu, kemudian naikkan porsi makan hingga 250 mili, porsi makan itu sekitar 3-4 kali makan, dengan 1-2 kali selingan. Nah, bagahan makanan harus sama dengan orang dewasa, namun rasanya bisa disesuaikan untuk anak-anak usia 9-10 bulan. Nah, makanan ini bisa ditumbuk dengan tekstur makanan yang agak kasar, nah, pada nanti 11-12 bulan kita berikan dalam cincang kasar. Kemudian pada anak usia lebih dari 12 bulan, maka kita tetap lanjutkan menyusu hingga 2 tahun atau lebih, dengan menggunakan makan lauk-lauk keluarga. Kemudian konsistensi MPAC yang tepat adalah tidak terlalu encer. Nah, berikut adalah contohnya ya, usia 6 bulan seperti ini, kemudian 9-12 bulan itu bentuknya sudah ketim ya, kemudian lebih dari 12 bulan itu sebetulnya sudah bisa yang lebih padat lagi. Berikut adalah sebuah penelitian terkait dengan MPAC dengan dietary diversity score. Di sini bayi yang mendapatkan MPAC rumahan atau homemade MPAC lebih bervariasi secara dietary diversity score pada usia 9 dan 12 bulan dibandingkan bayi yang mendapatkan MPAC komersial atau bubur terfortifikasi. Nah, complementary feeding practice di antara ibu-ibu di Dhaka City itu di sini menunjukkan bagaimana hygiene pada food preparation itu memang dibutuhkan pada ibu gitu. Gimana ini akan menjadi salah satu kunci untuk supaya anak tidak mudah infeksi sehingga berat badannya itu akan lebih mudah untuk dicapai. Untuk menurangi risiko infeksi akibat penyiapan MPAC yang tidak higienis ada beberapa hal. Yang pertama, cuci tangan dengan air dan juga sabun, menyimpan makanan pada wadah yang tertutup bersih, memisahkan makanan yang matang dan yang mentah, menggunakan air yang bersih, serta menyimpan MPAC pada suhu yang aman, yaitu antara suhu 5 sampai di atas 60 derajat untuk menghindari terjadinya kontaminasi bakteri namun juga bisa dibekukan dari kurang dari 4 derajat. Nah, maka air bunda perlu menghindari di danger zone di antara 5 sampai 60 derajat Celcius. Ini ya tadi yang saya sampaikan bahwa penyimpanan MPAC yang tepat di antara suhu 4 persen sampai 4 derajat hingga di atas 60 atau kurang dari 4 persen. Kemudian rata suhu yang dimasak dan disimpan dihangatkan yang direkomendasikan adalah 38 derajat Celcius, 39 dan juga 53 derajat Celcius. Nah, berikut adalah sebuah penelitian di mana sebetulnya air itu juga mempengaruhi. Nah, di Indonesia sendiri, air keran itu 80 persen itu tidak memenuhi syarat. Maka standar WHO, air itu harus tidak mengandung koliform. Namun sayangnya dari beberapa penelitian, ternyata air di rumah kita itu sebenarnya masih mengandung fekal koliform yang mungkin mengkontaminasi dari MPAC putra-putri kita. Kemudian bagaimana keamanan pangan pada MPAC? Yang pertama nih, yang paling sering dilakukan, yang sebetulnya tidak boleh. Yang pertama memberikan makan madu pada anak usia kurang dari 1 tahun karena beresiko untuk terjadinya keracunan batolium. Kemudian yang selanjutnya adalah telur harus dimasak secara matang untuk mencegah salmonellosis. Kemudian hindari makanan yang berbentuk kecil, keras, bulat agar tidak tersedak. Beri galas seperti bit, wortel, sawi, bayam, lobak yang mengandung nitrat tinggi. Atau kita sebut dengan metmoglobinemia. Pada makanan-makanan kaleng juga mengandung tinggi garam dan gula, maka sebaiknya juga dihindari untuk makanan-makanan kaleng. Lalu bagaimana gula dan garam pada MPAC? Nah ini sering banget putra-putri kita itu masalahnya adalah gerakan tutup mulut atau anak saya susah makan dok gitu. Padahal sudah variasi. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak mau memberikan gula dan garam pada MPAC. Padahal pada aturan makan itu sendiri, pada Depkes dan juga pada penelitian ini sudah jelas. Pemberian asin memberikan manfaat kepada bayi agar dia lebih mudah untuk menerima makanan. Rasa manis dan asin tentunya akan dipengaruhi oleh pengalaman makanan pada tahun pertama kehidupan. Sehingga itulah mengapa penting sekali MPAC untuk kita berikan secara tepat terhadap putra-putri kita. Nah garam itu adalah bagian penting dalam diet sehat sehari-hari. Sebenarnya boleh-boleh aja anak-anak itu makan garam dan gula ya. Jangan sampai kita kasih hambar. Pasti dia tidak mau makan. Untuk usia kurang dari 12 bulan itu paling tidak kurang dari 1 gram per hari atau setara dengan 400 mg MA. Kemudian 1 sampai 3 tahun itu sekitar 2 gram per hari atau sekitar 800 mg. Sebenarnya untuk gula itu sebaiknya tidak. Untuk rekomendasi penambahan sukrosa, gula maksimal itu adalah dengan fructosa maksimal 2,5 gram per 100 kcal. Nah ini juga beberapa yang sering ditanyakan yaitu ada responsif atau baby light winning si dok yang lebih baik. Aturan makan yang benar itu kan sebetulnya kita ada feeding rule ya. Feeding rule ini penuhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah waktu makan kita harus berikan tratur yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Susu dapat diberikan 2 sampai 3 kali selingan. Namun tidak diberikan 2 jam sebelum makan ya. Waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit dan makan hanya boleh mengkonsumsi air putih di antara waktu makan. Lalu bagaimana dalam kondisi lingkungan? Itu harus dibuat dalam lingkungan yang menyenangkan. Idealnya memang tidak menggunakan gadget, kemudian screen time dan sebagainya itu sebaiknya dihindarkan. Ini dimaksudkan supaya putra-putri kita itu lebih fokus untuk makan dan menganggap bahwa makan bukan sebagai hal untuk bermain-main. Nah prosedurnya biasakan anak untuk makan sendiri, bila anak tidak mau makan atau mengatupkan mulut, memalingkan kepala, menangis, maka tawarkanlah kembali makanan tanpa memaksa. Bila setelah 10 sampai 15 menit anak tetap tidak mau makan, maka sudahi proses makan. Nah isu terkait dengan baby late winning ini mengapa kami selaku dokter spesialis anak sebetulnya tidak terlalu merekomendasikan karena adanya risiko tersedak, kecukupan energi dan juga pertumbuhan yang kurang optimal, pemenuhan kebutuhan zat besi yang masih sulit untuk terkontrol dan pengaruh terhadap preferensi makanan dan kualitas diet. Dan ini akan berpengaruh terhadap hubungan dengan keluarga pada saat makan dan dampak terhadap psikologi si ibu sendiri. Nah dari systematic review, baby late winning itu sendiri setelah proses inklusi dan eksklusi, terbukti bahwa dari 12 artikel, 10 di mana itu terdiri dari 10 potong lintang dan 2 randomized control trial, ternyata baby late winning itu juga kualitas buktinya masih rendah gitu ya. Sehingga praktisi kesehatan perlu berhati-hati ketika ada orang tua yang meminta kepasaran kepada kami terkait bagaimana baby late winning itu bisa diaplikasikan atau tidak. Simpulannya adalah MPAC itu sebetulnya penting untuk melengkapi asupan nutrisi setelah periode ASI eksklusif, maka berikanlah 4 syarat MPAC yaitu tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan dengan tepat menggunakan panduan mencegah weight faltering pada bayi yang mulai diberikan MPAC. Terima kasih, demikian ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dr. Winda sudah atas penyampaian materinya. Ini kita lanjut ke sesi tanya jawab ya dok. Sudah banyak pertanyaan yang muncul. Baik, akan saya bacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Untuk Pak Pedinet yang ingin bertanya langsung ke Dr. Winda, bisa raise hand. Ini sudah ada tiga sebentar. Untuk Ibu Uci, Ibu Nuru, dan Ibu Rama Rohana, Saya persilahkan dulu, mungkin untuk yang pertama Ibu Uci Ramawati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Kak. Dan dokter, dokter saya izin bertanya. Kan bebê lahir anak saya 3,4 kg saat lahir. Dan sekarang 13 bulan, bebênya 8,5 kg. Nah, kata DSA, harusnya 10 kg-an. Tapi saya cek di KMS, masih di garis hijau. Cuman garis hijaunya garis yang, ada tiga macam itu dok ya. Cuman masih hijau. Nah, jadi saya juga pernah dengar katanya, berat bebê anak yang satu tahun itu harus tiga kali dari bebê lahir. Nah, apakah itu mutlak dok? Atau cukup dilihat dari KMS saja? Nah, bagaimana dari dokter? Terus, mengenai HB dok? Kan saya waktu hamil, HB-nya 9. Dan sekarang usia anak saya satu tahunan, dan sama sekali belum pernah screening zat besi ataupun diberi suplementasi. Jadi, apakah saya sebaiknya screening dulu atau minta suplementasi ke dokter spesialis anak? Atau cukup dari MPAC saja ya, dok? Nah, gitu dok. Terus, yang terakhir dok, saya tuh pernah disarani orang tua, kalau hati ayam, jangan hati ayam negeri atau ayam putih gitu dok. Bagusnya ayam kampung. Karena ayam yang negeri atau ayam putih itu kena suntik atau kena apa gitu nah dok. Katanya tuh. Itu apa bener dok ya? Itu saja dok, terima kasih banyak sebelumnya. Maaf Bunda Uci, laki-laki apa perempuan? Perempuan dok. Perempuan sekarang 13 bulan? Iya. Berat badan sekarang berapa? 8,5. Tinggi badannya tidak tahu? Tinggi badan 7,5. Oke. Kalau berdasarkan grafik ya, memang kalau kami itu menggunakan grafik WHO ya. Jadi, tadi seperti yang saya sampaikan, untuk anak usia kurang dari 2 tahun, maka idealnya kita menggunakan grafik yang WHO. Kalau ini saya lihat sih pada anak usia 1 tahun 3 bulan ya, berarti 13 bulan itu sebetulnya masih dalam gisi baik untuk anak seusianya. Tinggi badannya tadi berapa bun? Maaf. 75. Masih dalam batas normal. Kemudian untuk tinggi badan 75, itu pun juga di grafik masih baik, namun dengan berat badan idealnya 9,1 gitu. Jadi, berat badan 8,5 itu memang berdasarkan KMS, saya rasa mungkin yang lebih mudah digunakan adalah KMS, tapi kami sebagai dokter spesialis anak, itu juga menilainya pakai grafik WHO. Dan sudah saya plotkan, sebetulnya masih gisi baik, cuma untuk bebek idealnya itu di 9,1. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kita cuma tidak sebatas sampai ke pengukuran ini saja. Tapi ada yang namanya weight velocity. Jadi, bagaimana peningkatan berat badannya dari bulan ke bulan. Angka lebih baiknya sebetulnya Bunda juga menyebutkan berapa berat badan sebelumnya. Yang lalu ya, 2 bulan sebelumnya. Karena kalau pada anak usia lebih dari 1 tahun, itu peningkatan berat badannya itu paling tidak sebanyak 300 gram per bulan. Kalau kurang dari 1 tahun, itu sebaiknya antara 400 gram per bulan. Itu untuk pertanyaan yang pertama Bunda. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait, apa tadi? Ati atau apa tadi? Ati. Kalau ati ayam ya memang idealnya, kalau bisa ayam kampung akan lebih baik ya. Karena tidak menutup mata, ayam boiler itu kan juga beberapa orang tua kurang nyaman gitu ya, dengan suntik dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak bisa menge-effort itu, itu boleh-boleh saja untuk memberikan ati ayam yang biasa pada putra-putri kita. Daripada tidak diberikan sama sekali. Terus kemudian terkait suplementasi besi, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu sudah merekomendasikan bahwa berikanlah suplementasi besi pada anak yang cukup bulan, dimulai dari usia 4 bulan. Baik dia anemia ataupun tidak anemia. Jadi diberikan dengan dosis yang memang dosis penjagaan. Apabila nanti putra-putri kita memang ada masalah, ada misalnya berat badannya susah naik, atau misalnya berat badannya stagnan gitu ya, with faltering gitu, maka sebaiknya dokter spesialis anaknya tentu akan melakukan pelacakan. Penyebabnya apa? Seperti tadi yang saya itu sudah disampaikan. Apakah mungkin memang salah satunya adalah anemia. Baru di situ bunda bisa melakukan pemeriksaan darah. Dan apabila terbukti adanya anemia, maka dosisnya akan kita naikkan dari dosis pencegahan menjadi dosis terapi. Nah nanti itu akan dilakukan selama 3 bulan, kemudian selanjutnya dievaluasi darahnya, apabila membaik, maka diturunkan dosis kembali menjadi dosis pencegahan. Sampai kapan dok disuplementasi besi? Sampai sebetulnya berdasarkan rekomendasi sampai usia 18 bulan, terutama pada anak usia kurang dari 2 tahun. Kemudian, tapi anak saya makannya baik dok, apakah memang diperlukan untuk suplementasi besi? Sebetulnya tidak wajib ya kalau dia sudah bagus, tapi memang berdasarkan rekomendasi IDAI, hampir rata-rata anak di Indonesia itu ada anemia defisiensi besi, maka lebih direkomendasikan untuk pemberian sat besi. Begitu. Ada lagi pertanyaan yang belum saya jawab, kah? Sudah dok. Jadi ini dok, sebaiknya saya cek dulu gitu ya dok. Soalnya memang kalau terkait BB-nya, memang kemarin ada peningkatan, cuma sedikit paling terakhir, kemarin 12 bulan itu 8,4. Pas 13 bulan ini 8,5. Belumnya ada 8,6, cuma terakhir banget tuh 8,5. Kan beda-beda mungkin timbangannya juga tidak mesti jadi dok. Ya, betul. Ya, memang betul. Pengukuran itu sebaiknya menggunakan alat yang sama. Jadi ketika di posyandu, mungkin dengan posyandu yang sama, atau mungkin ke klinik atau dokter spesialis anaknya, juga menggunakan timbangan yang sama, supaya pengukurannya lebih adikkuat, lebih akurat. Nah, Bunda sebetulnya bisa memulai dengan suplementasi besi, cuma saya setuju, itu ada weight faltering ya, dari 8,6 jadi 8,4, dan sekarang cuma 8,5. Berarti selama 2 kali berturutur dalam 2 bulan kan, naiknya tidak adikkuat. Maka ini sudah masuk ke dalam risk of failure to thrive, atau weight faltering. Jadi sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter spesialis anak, untuk dilakukan pelacakan kenapa anaknya itu stagnan. Asalkan itu berat badan, makannya bagus loh Bunda. Kalau misalnya, dok, anak saya itu susah makan lah ya, susah makan gimana mau berat badannya naik gitu loh. Jadi maksud saya, pelacakan tuh apabila anak saya makmep bagus, gisinya, maksudnya susunya mau gitu, tapi kok nggak gendut-gendut ya dok, nah itu baru kita lakukan pelacakan. Kalau anaknya aja GTM, anaknya aja menolak makan, makannya aja tidak sesuai dengan posisi mana mau gendut gitu. Kita juga harus menilai, kira-kira putra-putri kita tuh apakah memang makannya sudah cukup adekuat atau tidak. Kalau problemnya itu makannya anak susah makan, maka yang dicari solusinya, kenapa kok anak saya susah makan gitu, apakah memang ada masalah di pertumbuhan gigi, apa di oromotor, apakah ada infeksi gitu. Itu yang kita lacak terlebih dahulu, sebelum akhirnya nanti kita memikirkan berat badannya kok nggak naik-naik. Jadi problem intake-nya harus dipenuhi terlebih dahulu. Begitu. Iya dok, terima kasih banyak ya dok ya. Selamat datang selalu bunda. Iya, terima kasih sama-sama. Terima kasih untuk bunda uji. Untuk selanjutnya saya persilahkan bunda Nurul Afifah untuk bisa menanyakan langsung. Selamat sore dokter. Saya izin tanya dok, ini kan pertanyaan pertama, ini ada dua pertanyaan, saya nanti nambah satu nanti. Jadi yang pertama itu, kalau anak misalnya satu hari itu makan, dia itu lauknya itu misalnya paginya nasi, nanti siangnya baru ayamnya, terus sorenya baru si tempenya misalnya, terus malamnya baru buahnya. Nah itu tuh boleh nggak ya dok, itu tuh apa termasuk masalah makan yang katanya picky eater atau gimana itu bener apa gimana dok. Itu pertama. Terus yang kedua, apakah masalah makan itu berkaitan dengan kecerdasan anak. Misal kalau anak saya nggak makan bener, apa dia perkembangannya jelek, seperti itu. Soalnya saya kadang-kadang suka baca ada kaitannya itu, gimana dok penjelasannya. Terus yang ketiga, mungkin kaitannya dengan vitamin sama suplemen anak itu, yang kayak, ya pokoknya yang vitamin-vitamin itu tuh, penting nggak ya dok buat anak, supaya misalnya dia makannya bagus, apa gimana gitu dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Mungkin antara pertanyaan satu dan yang terakhir itu sebenarnya kok berkorelasi ya. Yang pertama adalah, ini maksudnya, dok ada vitamin penambahan nafsu makan atau nggak gitu kan ya. Jadi kuncinya tuh sebenarnya sejujurnya tidak ada vitamin penambahan nafsu makan para bunda ya, mams, jadi sebenarnya tidak ada. Jadi suplementasi multivitamin itu bisa kita berikan apabila putra-putri kita memang susah makan gitu ya. Dalam artian untuk menambahkan mikronutrien yang kurang, yang didapat dari makanan gitu. Apa multivitamin yang direkomendasikan yang mengandung vitamin A, A, C, D ya. C kan sebagai pencegahan infeksi gitu ya, untuk antioksidan, vitamin D sebagai peningkatan diet tahan tubuh gitu ya. Dan juga mungkin kita bisa tambahkan lesin atau kurkuma misalnya untuk menambah nafsu makannya. Cuma kuncinya untuk itu bukan pada vitaminnya, tapi bagaimana kita melakukan feeding rule. Mungkin saya tadi sudah menyampaikan di awal tentang bagaimana cara feeding rule. Nah menurut saya pola makan tadi yang disebutkan itu tidak masuk dalam feeding rule. Ini anaknya usia berapa ya bunda? Oke. Berapapun usia anak, itu sebaiknya kita memenuhi beberapa kriteria dari MPAC ya. Yang makanan MPAC itu harus berisikan karbohidrat, kemudian protein, kemudian serat sebagai hanya pengenalan rasa saja, dan juga lemak. Jadi ketika membuat MPAC, itu memang sebaiknya satu komponen itu sudah terpenuhi semuanya. Jadi kalau bisa adalah lengkap gitu. Jadi jangan diberikan kalau pagi nasinya, siang nanti lauknya, terus nanti sore tempenya gitu, itu menyalahi aturan makan gitu. Nanti risikonya apa? Anak jadi seperti ini, picky eater. Sebenarnya saya tidak terlalu comfort dengan picky eater ya, dari kata-kata picky eater gitu. Tapi mungkin kalau anak kurang dari 3 tahun, kita lebih sering menyebutnya sebagai selective eater gitu. Yang perlu Bunda lakukan adalah melakukan aturan jadwal makan. Selalu memberikan makan itu di antara jam 6 sampai jam 7 pagi, kemudian makan selingan itu di jam 10 pagi, kemudian siang itu di jam 12 sampai jam 1 siang, kemudian sore itu diberikan selingan juga, misalnya buah itu bisa diberikan di sore hari, dan juga mungkin susu kawar-kawar, dan juga makan malam di antara jam 6 sampai jam 7 malam, namun juga tambahkan susu formula sebelum tidur. Nah itu adalah pola makan yang betul, jadwal makan yang betul. Jadi usahakan setiap kali penambahan diberikan MPAC itu sudah mencakup keseluruhannya. Ada karbohidrat, ada proteinnya, jadi ada ayam tadi, ada tahu, ada tempe, dan juga ada seratnya dari makan. Itu ya Bunda. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait, apakah betul kalau makannya susah itu berkaitan dengan kognisi dan juga perkembangan? Ya, betul. Karena kalau dia nutrisinya kurang adekuat, resiko anaknya itu juga penyerapan nutrisinya, serta ke motorik, dan juga kognisi akan terganggu. Jadi kalau bisa, ketika sudah mulai ada weight faltering, atau failure to thrive, atau gagal tumbuh, sebaiknya sudah dilakukan intervensi sedini. Mungkin agar kita bisa menyelamatkan, menyelamatkan dari pertumbuhan serta perkembangan si amat. Demikian. Mbak Kiesa. Baik, terima kasih dokter dan terima kasih Bunda Nuro. Kemudian yang selanjutnya ini saya ambil tiga terdepannya tadi untuk apa yang resen. Jadi yang terakhir, saya persilakan kepada Ibu Rama untuk bisa menanyakan langsung, boleh nanti sambil disebutkan nama lengkap dan domisilinya dari mana. Terima kasih kepada Ibu Rama ya. Ya, terima kasih. Nama saya Ibu Rama. Saya punya anak dok usia 22 bulan. Ini berat badannya kurang dari 10 kilogram. Apakah termasuk stansing? Dan gimana caranya biar anak itu maamnya enak. Bisa mau, tapi aktif sekali gitu dok. Susunya juga mau. Terus, anak saya lagi-lagi dok ya. Terus apa yang iya lagi-lagi. Multivitamin itu penambahan nafsu makan itu kalau diberikan secara terus-menerus apakah nanti berpengaruh kepada kecerdasannya atau tidak. Kesarafnya gitu saya. Halnya ada mitos yang seperti itu gitu saya. Terima kasih. Bunda, itu usianya berapa pun? 22 bulan. Berarti setahun. Dua tahun kurang dua bulan. Oke, setahun 10 bulan ya. Berat badannya sekarang? Dua 10 kilogram. Oke. Kurang lebih. Jadi, kalau di KMS itu mungkin masuk ke yang garis hijau muda kali ya. Sebetulnya sih masih gizi baik berdasarkan usia. Namun, memang idealnya lebih dari itu. Tinggi badannya apakah Bunda tahu? Tinggi 7 80-an. Oke. 80? Iya. Oh. Kalau 80 memang masuk dalam stunting ya. Karena batas bawahnya itu di sekitar 80,2. Jadi, kalau adik cuma 80 maka itu stunting gitu. Kemudian, dengan tinggi badan yang 80, coba pastikan, kalau dia di atas 82 maka 80,2 maka tidak stunting ya. Masih normal. Mepet. Mepet di garis bawah. Jadi, kita sudah mulai hati-hati itu. Kalau stunting itu kan dia ada masalah nutrisi jangka panjang. Artinya mungkin anaknya susah makan mungkin seperti 6 bulan mungkin ada gitu. Jadi, GTM apa segala macam itu mungkin sudah ada problem sebelumnya. Kalau berat badan itu kan dia cepat ya. Misalnya lagi diare apalagi batuk pilek aja kadang-kadang suka turun. Tapi kalau tinggi badan itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Yang pertama bisa karena usianya eh maaf maksudnya tinggi potensi genetik dari ayah dan bunda kemudian juga dinilai dari kecukupan nutrisinya. Tapi memang sebaiknya sih dikejar nih bunda untuk tinggi badannya. Posisikan bundanya sama ayahnya kecil dari lahir gitu. Apakah termasuk genetik untuk berat badan ini? Sebenarnya kalau berat badan kalau stunting itu kan kita bicaranya bukan di berat badan ya bun tapi lebih ke tinggi badan. Kalau berat badan itu kita bicaranya underweight atau gisi kurang atau bukan berat badan rendah atau bukan. Sebenarnya kalau yang pertama tadi saya sampaikan bahwa tinggi potensi kalau kita bicara tentang stunting tinggi potensi genetik itu memang ada. Tapi ingat itu hanya 80% sisanya dia ada faktor lingkungan yang mencukupi. Bapak ibunya pendek tapi dia makannya bagus olahraganya oke jadi dia bisa saja lebih tinggi dari orang tuanya tidak ada masalah. Jadi kita support juga di area itu. Tadi Bunda nanyakan soal multivitamin ya. Apakah berpengaruh sama saraf dan kecerdasan di kemudian hari kalau dikonsumsi terus menerus? Sebenarnya yang mempengaruhi kecerdasan otak dan juga saraf itu malah kenutrisinya loh bun. Jadi kalau misalnya bukan di suplementasinya tapi kalau dia itu makannya tidak terlalu adekuat risiko untuk terjadinya gangguan kognisi itu memang lebih besar. Tapi kalau penambahan makan itu kan sebetulnya gak ada vitamin itu ya. Makanya saya itu tidak terlalu merekomendasikan multivitamin penambahan nafsu makan gitu ya. Jadi ketika pas lagi sakit aja kita boleh tambahin vitamin. Tapi kalau anaknya makannya bagus gak ada masalah gitu ya telep-telep ya silahkan tidak usah diberikan gitu. Cukup pakai makanan yang ada aja gak apa-apa. Terima kasih dok. Bunda. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian saya bacakan pertanyaan di chatbox ya dok. Oke. untuk pertanyaan pertama dari Bunda Rohmi untuk anaknya usia 3 tahun dengan berat badan 12 kilo. Laki-laki belakangan doyan makan tapi kenapa berat badannya sulit naik ya padahal sudah diberikan makan ukuran besar 3 kali sehari plus cemilan serta susu formula juga. Anaknya sangat aktif tidak bisa diam. Bagaimana solusinya dok apakah memberikan suplemen kepada anak dapat meningkatkan berat badan anak atau ada suplemen untuk menambah berat badannya? Apakah memang setiap anak perlu asupan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk tumbuh kembangnya termasuk kenaikan berat badannya namun berbeda-beda dalam tahap perkembangan dan pertumbuhannya? Terima kasih. Baik. Terima kasih Bunda Rohmi ya. Jadi ini awalnya sih 3 tahun berat badannya 12 kilo. Makannya bagus dok tapi kok anaknya susah gendut ya. Tadi mungkin sudah saya sampaikan gitu. ini baru sudah layak untuk dilakukan pelacakan ya. Yang pertama yang mungkin kita cari itu apakah ada silent infection atau tidak biasanya kita akan melakukan pemeriksaan darah lengkap terlebih dahulu kemudian juga untuk menilai apakah ada anemia atau tidak terkadang juga kita akan lakukan pemeriksaan urin untuk melihat apakah emang didapatkan adanya infeksi saluran kemih. Karena pada anak itu kadang datang datang kepada kita dengan poor feeding atau makannya itu kurang baik kemudian ketika kita lakukan pemeriksaan ternyata didapatkan silent infection yaitu infeksi saluran kemih. Kemudian harus dinilai apakah memang anaknya itu ada faktor lain yang menyebabkan dia berat badannya sulit naik yaitu seperti faktor metabolik gitu ya alergi tadi mungkin sudah saya sampaikan di awal gitu dan juga atau mungkin infeksi contohnya apa seperti misalnya TBC gitu ya atau ada faktor kongenita lain misalnya seperti penyakit jantung bawaan bagaimana dok untuk mengetahuinya segera konsultasikan dengan dokter spesialis anak kesayangan Bunda Rohmi untuk bisa menilai kira-kira penyebabnya dia jadi weight faltering itu apa bagaimana solusinya dok apakah diberikan suplementasi kepada anak untuk meningkatkan berat badan tidak kembali lagi kita tuh dicari kenapa penyebabnya karena suplementasi besi boleh boleh aja tapi kalau suplementasi yang dalam artian vitamin penambah nafsu makan itu belum ada tempatnya harus dicari dulu penyebabnya apa dan sebetulnya dia kan nafsu makannya baik ya cuma untuk meningkatkan berat badannya itu ya harus dicari apakah memang ada hal lain yang bermasalah kalau memang tidak ada berarti asupan metaboliknya dia yang bermasalah kemudian apakah setiap anak memerlukan asupan nutrisi yang cukup tentu karena kalau anaknya nutrisinya kurang anaknya jadi lemes-lemes jadi kurang bertenaga dan itu akan mempengaruhi dalam kecerdasan dan juga perkembangannya dia mungkin mungkin itu mbak terima kasih dokter untuk pertanyaan selanjutnya dari bunda wahyu dari samarinda izin bertanya bagaimana membedakan anak yang neofobia sama makanan dan piki iter ya dok karena anak cenderung hanya mau makan jenis itu itu saja ya sayang tidak ada usia ya gitu saya saya tuh sebenarnya kalau ada pertanyaan tuh berharapnya anak saya laki-laki dok usia sekian gitu jadi saya tegaknya separuh-separuh karena gini loh bun kenapa saya perlu tahu untuk dia ini picky eater atau tidak itu kalau dia lebih dari tiga tahun dia pilih-pilih makan maka kita bisa bilang dia selective eater tapi kalau anak kurang dari tiga tahun gak mau ayam gitu bukan berarti nanti seumur hidup dia tidak mau makan ayam gitu ya jadi saya sih mungkin dia lebih tidak terlalu impressed dengan makanan tersebut saya akan sebut dengan sebagai selective eater gitu kalau neofobia itu kan dia ketakutan terhadap makanan yang baru gitu sedangkan kalau picky eater itu kan lebih ke yang memilih makanan tapi yang patologis gitu ya jadi betul-betul setelah usia tiga sampai lima tahun dia gak mau makan sama sekali nasi misalnya nah itu kita masuk ke picky eater tapi kalau dia dia ini gak mau makan atidok tapi kalau mau jenis protein yang lain masih mau maka dia termasuk dalam selective eater begitu ya bunda wahyu ya baik terima kasih dokter kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari bunda Nurhasana Anggra ini ini pertanyaannya terpisah saya sebentar dok apakah anak baru lahir ada vitamin atau suplemen yang bisa diberikan karena waktu anak saya lahir dikasih semacam vitamin tetes oleh bidan tapi hanya saya berikan satu kali karena merasa ragu kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dok jika anak susah makan dan berat badannya tidak naik sesuai rekomendasi hal apa yang menandakan kita harus mencurigai anak terkena ISK atau penyakit lainnya sama satu lagi bagaimana mengatasi anak yang lebih suka menyusui dari breastfeeding daripada makan karena kalau tidak dituruti dia akan nangis kejir sampai berkeringat dan akhirnya makannya menjadi sedikit terima kasih baik terima kasih bunda saya mulai dari apakah anak bayi baru lahir ada vitamin atau suplemen yang bisa diberikan dari Bandung saya rasa itu bukan vitamin ya bun kalau baru lahir itu mungkin poliotepes ya itu imunisasi kalau di Bandung kan kita ada imunisasi poliotepes apakah itu itu hanya diberikan satu kali ya betul nanti selanjutnya akan diulang lagi di usia 2 bulan 3 bulan dan juga 2-3-4 gitu jadi coba pastikan lagi ya kepada bidannya apakah memang betul vitamin gitu setahu saya sih harusnya itu imunisasi ya kalau bayi baru lahir kecuali anaknya itu sudah usia 2-3 bulan gitu ya atau mungkin usia 4 bulan gitu 4 bulan kan ada suplementasi segesi dan itu diberikan tiap hari boleh boleh dok boleh kemudian kalau yang suplemen lain apa dok vitamin D kadang kita kasih juga pada kasus-kasus tertentu misalnya pada pasien prematur tapi tidak pada bayi baru lahir kalau bayi baru lahir itu biasanya poliotepes sebelum pulang biasanya coba ya dikonfirmasi lagi pada bidan yang memberikan kemudian yang selanjutnya tadi pertanyaannya jika anak susah makan dan berbedanya tidak naik hal apa saja yang menandakan kita harus mencurigai ketika kalau anaknya makannya sudah bagus tapi berat badannya tetap tidak naik juga itu yang pertama kemudian yang kedua anaknya betul-betul GTM kita cari apakah memang ini sudah dok saya sudah pakai feeding rule saya sudah menerapkan apa apa makanan yang bervariasi dengan cara yang tidak memaksa tapi kok anaknya masih tidak mau makan ya itu baru kita cari penyebabnya apalagi kadang silent infection yang akan sulit kita nilai mungkin tadi sudah sepat sedikit saya bahas jadi saya tambahkan itu mana ya satu lagi ya agak di bawah dok pertanyaannya dok bagaimana mengatasi anak yang lebih suka menyusui direct breastfeeding ketimbang makan kalau tidak dituruti dia anak nangis kejar sampai berkingat dan akhirnya makannya menjadi sedikit baik kembali lagi bunda five feeding rule bunda memang harus tega untuk mencegah adik supaya tidak nyusu terus karena konsepnya gini loh kalau anak kebanyakan nyusu dia akan kenyang dan tidak mau makan nah itu dia jadi kebalikan bukan karena dia nangis kemudian tidak mau makan tapi lebih karena ketika dia kenyang itu dia tidak mau makan sehingga mengapa saya selalu merekomendasikan habis bangun tidur itu jangan ada susu atau camilan terlebih dahulu langsung makan utama kemudian susunya ini usia berapa ya sebenarnya tidak ada info ya kalau anak yang sudah lebih dari satu tahun kan untuk ASI kan tidak terlalu banyak hanya 30% saja kalau tantrum gimana dok ya memang kita harus mengedukasikan memotivasi putra-putri kita untuk lebih banyak makan karena kalau dia sudah di atas satu tahun itu pola makannya itu sudah 70% MPASI 30%nya adalah ASI masalahnya apa dok kalau kebanyakan ASI nutrisinya kurang akibatnya anaknya kurus berat badannya kurang gitu karena kan kalori dari ASI itu kan tidak terlalu banyak sedangkan kebutuhan kalori dia semakin tahun dia bertambah itu semakin banyak oleh sebab itu sebaiknya memang harus tegas dan tega untuk mengatakan menunda beberapa pemberian susu di jam-jam tertentu terutama sebelum makan demikian terima kasih dok ini ada jawaban dari Bunda Nurhasana 17 bulan dan vitaminnya tadi itu dibawa pulang oke vitamin apa ya Bun mungkin dikasih tahu sejujurnya saya tidak tahu vitamin apa karena harusnya kalau polio tetes tidak dibawakan pulang mungkin apa DHA atau apa kalau saya sih tidak terlalu merekomendasikan ya pemberian DHA bila tidak ada indikasi DHA bagus pemberian suplementasi bagus tapi tidak harus sesuai dengan tepat indikasi begitu Bunda Nur baik terima kasih dok untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Danis selama sore dok izin bertanya pada anak atau bayi dengan risiko overweight atau overweight apakah harus menurunkan berat badan atau berat badan harus tetap naik sesuai kenaikan berat badan minimal tiap bulannya ya terima kasih dok baik terima kasih kalau untuk overweight itu kita memang beberapa tips ya tips gampangnya gini tidak mengurangi jadi untuk karbu itu sebaiknya sesuai dengan takaran tapi apabila dia masih pengen terus-pengen terus maka gantilah dengan buah dan sayur itu yang pertama kemudian dua jangan disuruh diet tapi lebih ke arah apa aktivitas fisik dan juga aerobik gitu kuncinya itu sih apakah peningkatan berat badannya harus sesuai dengan target tidak justru nanti program selanjutnya adalah menurunkan sesuai dengan targetnya jangan sampai dia kegendutan ya gitu ya bunda baik terima kasih dok untuk pertanyaan selanjutnya dari bunda I. Imardia dari Bekasi pertanyaan pertama dok bagaimana mengatasi masalah gizi pada anak dengan kondisi keluarga menengah ke bawah jenis makanan apa yang sederhana tetapi memiliki nilai gizi yang tinggi karena rata-rata makanan tinggi gizi harganya juga tinggi melihat dari mayoritas penduduk Indonesia kemudian untuk pertanyaan kedua seberapa kuat genetik itu mempengaruhi postur tubuh anak ya dok postur apa yang bisa diberikan pada anak dengan ayah ibu yang cenderung pendek terima kasih baik terima kasih bunda jadi untuk mengatasi masalah gizi menengah ke bawah jangan salah bunda sebetulnya banyak makanan murah dan juga bergizi yang bisa kita berikan pada putra-putri kita yang penting konsepnya gini berilah menu lengkap jadi menu 4 bintang sudah kita tinggalkan yaitu kita beralih pada menu lengkap dimana ada kandungan karbohidrat kemudian protein kemudian serat dan juga lemak jangan lupa tambahkan lemak kalau untuk karbohidrat dia bisa dengan jagung bisa juga dengan ubi kentang pasta nasi gitu ya kemudian karbohidrat itu bisa dengan daging hati kemudian protein hewani maupun nabati walaupun lebih direkomendasikan yang produk hewani kemudian yang selanjutnya adalah pemberian apa namanya serat itu sebagai pengenalan saja biasanya kita berikan brokoli atau juga dengan wortel dipotong kecil-kecil kemudian hanya 1-2 iris saja sebagai pengenalan dan juga ditambahkan lemak nah lemak ini kalau yang murah sebetulnya minyak sayur bunda minyak sayur berikanlah setengah sendok teh itu bisa meningkatkan jumlah kalori memang ada beberapa produk yang mungkin dia sulit untuk terjangkau tapi sebetulnya bunda bisa menambahkan misalnya mentega terus santan itu kan juga lemaknya juga tinggi dan juga kalau memang kesulitan sekali ya sudah diberikan yang minyak sayur tersebut itu bisa menambah jumlah kalori terus seberapa kuat kuat gitu karena tinggi potensi genetik itu mempengaruhi ya hampir 80% itu dipengaruhi dari orang tuanya kalau tadi mungkin sudah pernah saya sampaikan di pertanyaan yang sebelumnya kalau ayah bundanya pendek bagaimana apakah anaknya pasti pendek tidak karena masih ada faktor lingkungan dan juga nutrisi adik yang mempengaruhi bisa jadi saya balik ya bisa jadi mama papanya tinggi tapi kalau anaknya pendek ya mungkin ada problem yang lain jadi tidak selalu tapi sebetulnya dia bisa memiliki potensi genetik tinggi yang cukup baik gitu ya budaiin baik terima kasih dok untuk pertanyaan selanjutnya dari bunda dina dari bandung yang pertama apakah perbedaan anak stunting dan perawakan pendek ya dok lalu jika ada anak yang perawakan pendek apakah panjang badannya bisa diboose melalui vitamin atau terapi tertentu yang kedua bagaimana stimulasi oromotor yang tepat untuk anak usia 11 bulan dok oke pertanyaan ketiga double protein itu bolehkah dok jika digabung antara protein hewan di darat dan laut terima kasih banyak dok siapa maaf namanya bunda dina di puriani dari bandung oh iya oke perbedaan anak stunting dan perawakan pendek ya kita harus nilai jadi mengukur stunting itu mungkin harus ke dokter spesialis anak ya jadi harus dinilai dulu berapa tinggi potensi genetik ayah bundanya itu pertama pengukurannya pun harus tepat gitu jadi gak bisa kita yang di rumah diukur pakai alat yang seadanya gitu kemudian nanti dinilai apakah ada faktor sindromik atau non sindromik atau tidak gitu kalau pada perawakan pendek itu biasanya lebih patologis ya kalau stunting itu biasanya maaf perawakan pendek itu yang fisiologis jadi dia tuh memang anaknya dasarnya nyonseu pendek tapi kalau stunting itu biasanya berkaitan dengan nutrisi apakah bisa dibus melalui vitamin dan terapi tertentu bisa bisa menggunakan vitamin D dan juga kalsium itu bisa membantu dan juga olahraga cukupi makanan yang bergisi dan jangan lupa tidur kadang problem salah satu growth hormone karena anak sering tidur malam atau begadang itu mempengaruhi kadang-kadang anak itu mendapatkan deep sleep harapannya tuh saat jam 11 malam maka sebaiknya anak itu disarankan sudah tidur saat jam 9 malam diharapkan dia bisa mendapatkan growth hormone yang sesuai untuk kecakupannya kemudian bagaimana stimulasi oromotor yang tepat untuk anak usia 11 bulan dengan finger food bunda dengan finger food itu bisa mempengaruhi dia untuk makan juga dan juga tekstur apabila kita memberikan tekstur pada anak 11 bulan itu kan harusnya sudah mulai nasi tim kemudian apakah bisa dibantu dengan oral fisioterapi itu kadang-kadang bunda-bunda yang cukup melek ilmu itu kadang ada yang namanya oral fisioterapi kita bisa lakukan di rumah supaya gerakan mengunyahnya juga lebih baik boleh double protein itu boleh kak dok jadi sebenarnya double protein ini mau saya infokan bahwa double protein itu bukan berarti telur dan telur dan ayam misalnya enggak tapi lebih ke jumlahnya itu yang dibanyakin jadi lebih ke jumlah gramnya yang diperbanyak tapi apakah boleh dok dicampur antara laut dan darat boleh silahkan aja tidak ada masalah gitu terima kasih dok ini bunda dina menanyakan lagi kalau tidur jam setengah 12 malam apakah dapat disebut deep sleep juga ya dok solo di sleepnya sampai jam 2 malam kalau tidak salah soalnya sampai jam enggak maksud saya dimulai tidur itu jam setengah jam sembilan jam sembilan itu harus sudah mulai tidur karena anak itu deep sleep tidur dalam itu 2 jam setelah dia tidur padahal hormon pertumbuhan itu kan dia adanya di jam 11 malam jadi kalau bisa jam sembilan itu sudah tidur kalau jam setengah 12 baru tidur kurang tidur kurang mendapatkan glut hormonnya itu bunda maksud saya baik terima kasih dok untuk jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya dari bunda Siska dari Jakarta dok mau tanya anak saya lingkar kepala belahir 2,9 kilogram bebe anak saya mulai serat dari bulan keempat menuju kelima cuma naik 300 gram dari 6,7 menjadi 7 kilo terus sekarang bebe saya sudah 5 bulan 23 hari karena bebenya cuma naik dikit pas imunisasi ke DSA kemarin disuruh langsung MPAC aja yang mau ditanyakan kenapa ya bebe si bayi serat apakah ASI saya sudah tidak cukup untuk AD ya dok padahal dari bulan pertama hingga keempat kenaikannya bagus minimal sekitar 1 sampai 1,2 kilogram naiknya kemudian untuk bulan ini dari 5 menuju ke 6 belum naik-naik sekarang beratnya baru 7 kilo kadang turun jadi 6,9 apakah harus mulai MPAC-nya atau ditunggu sampai 1 minggu ke depan saat usianya pas 6 bulan terima kasih oke baik terima kasih Bunda Siska sebetulnya pada usia 4 menuju 5 bulan itu kenaikan berat badan target peningkatan berat badannya memang tidak setinggi pada saat usia 1 sampai 2 bulan dimana biasanya kan dia naiknya sekitar 800 sampai 900 gram cuma memang yang paling sering BB-nya seret itu di usia 4 sampai 5 bulan apakah memang perlu MPAC-Dini ya itu memang clinical judgment kalau dari dokter spesialis anaknya sudah melihat ini perlu MPAC-Dini ya berikan aja tidak ada masalah karena kan tadi saya sampaikan bahwa MPAC-Dini itu bisa dimulai sejak usia 4 bulan tapi memang kalau dia bermasalah baru kita berikan nah sekarang masalahnya dok apa karena ASI saya sebenarnya kalau ASI-nya itu masih banyak kan kadang kita nggak tahu nih kalau direct breastfeeding itu kan kadang-kadang sulit untuk diukur berapa ya bunda menilai tanda kecukupan ASI-nya dulu aja yang pertama bayi menyusu selama 20 menit kemudian yang kedua setelah bayi menyusu itu dia tertidur pulas setelah itu juga ada pipisnya cukup banyak 4 sampai 5 kali per hari kemudian peningkatan berat badannya adekuat nah ini kan satu yang tidak terpenuhi peningkatan berat badannya tidak adekuat ya kita harus berpikir mungkin memang ASI-nya tidak terlalu banyak coba bunda pumping dulu dilihat kalau memang menyusunya itu ternyata tidak sesuai dengan target kebutuhan minumnya adek ya sebaiknya memang harus ada alternatif pengganti ASI gitu kalau dia sudah mulai ada tanda siap MPAC misalnya kepalanya sudah tegak kemudian kalau lihat refleks menjulurkan lidahnya sudah berkurang kemudian kalau misalnya melihat orang makan sudah kepingin itu ya boleh-boleh saja untuk dilakukan MPAC dini gitu gimana dok mau nunggu atau evaluasi atau mau kita mulai dari sekarang ya kalau memang sudah direkomendasikan dimulai gak ada salahnya untuk dimulai gitu atau misalnya kalau bunda kurang nyaman ya karena jujur pasien-pasien saya pun juga terkadang dok saya pengennya ASI eksklusif dia benar-benar sampai 6 bulan tapi bunda perlu ketahui akan lebih susah lagi dikejarnya kalau nanti dia apa tidak terpenuhi target yang sesuai diharapkan tapi kalau 1 minggu saya rasa gak masalah ya kalau mau nunggu kecuali kalau dia 4 bulan dan dia tuh udah ada masalah di usia 2-3 bulan dan ini adalah mau gak mau harus MPAC dini saya rasa tidak bisa menunggu lagi begitu bunda terima kasih dok kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari bunda Marwa dari Bogor pertama untuk pemberian suplemen zat besi dan minyak ikan apakah penting bila ia dianjurkan mulai usia berapa ya dok pertanyaan kedua anak saya usia 3,5 tahun saat bayi sampai usia 2 tahun peningkatan BW sangat drastis bahkan di atas BW normal saat usia 2-3 tahun untuk naik 1 kilo saja susah dengan dorasi makan 3 kali sehari tambah support 2-3 kali sehari di bawah BW ideal apakah ada tipsnya atau sebab yang perlu dievaluasi ya dok kemudian ini pertanyaannya terpisah lagi dari bunda Marwa kenapa tidak boleh memberi makan lebih dari 30 menit ya dok dan yang kedua untuk hati sapi apakah direkomendasikan atau tidak oke terima kasih bunda saya mulai jawab dulu ya sebentar oke untuk suplementasi besi dan minyak ikan penting suplementasi besi iya minyak ikan tidak selalu karena kalau rekomendasi IDAI pemberian suplementasi besi itu sudah ada dari usia kalau cukup bulan dimulai dari usia 4 bulan kalau anaknya itu anak prematur maka diberikan saat usia 1 bulan sampai berapa lama dok utamanya sampai usia 2 bulan eh maaf 2 tahun tapi idealnya memang dilanjutkan sampai usia 18 tahun pada remaja ditambahkan dengan asam folat gitu untuk dosisnya pakai dosis pencegahan 2 miligram per kilo sehari sekali nanti mengut dikomunikasikan dengan dokter spesialis anaknya karena suplementasi besi itu ada maksimal dosisnya yang diberikan perharinya terus anak 3,5 tahun pada bayi sampai usia 2 tahun dia baik-baik aja namun setelah usia 2 sampai 3 tahun ini kalau berat badannya susah nah perlu diingat bahwa kalau di atas 2 tahun itu peningkatan berat badannya tidak setinggi dengan yang diharapkan tidak setinggi target kurang dari 1 tahun jadi peningkatan berat badannya itu hanya 200 gram jadi nanti monggo silahkan dikomunikasikan dengan dokternya apakah memang betul-betul tidak ada peningkatan berat badan yang adekuat kalau makannya itu sudah bagus yang Buddha berikan kalorinya juga Bunda rasa sudah baik tapi kalau berat badannya tidak naik juga maka silahkan dilakukan pelacakan untuk beberapa etiologi atau penyebab yang lain tadi misalnya ada gangguan metabolik nonemia infeksi saluran kemih penyakit jantung bawaan TPC dan sebagainya itu sebaiknya dilacak gitu terus yang satu lagi lupa saya kenapa tidak boleh memberikan makan lebih dari 30 menit supaya putra-putri kita itu tahu bahwa makan itu bukan hal yang bisa untuk bermain-main karena kebanyakan dari putra-putri kita suka nanti-nanti makannya nanti kan mama juga kasih aku lagi makan itu yang kita hidari jadi kita tegas bahwa ini memang di awal susah tapi kalau Bunda secara konsisten melakukannya Insya Allah tuh anak jadi paham bahwa 30 menit saya harus selesai menghabiskan makan saya kalau tidak saya nanti akan lapar dan tidak dan baru bisa mendapatkan makan lagi setelah jam makan selingan atau makan siang oleh sebab itu direkomendasikan untuk makan tidak lebih dari 30 menit apakah hati sapi direkomendasikan direkomendasikan tapi memang kandungan zat besinya lebih tinggi yang hati ayam begitu baik terima kasih dok untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Anissa dari Semarang pertanyaan pertama dok saya mau menanyakan jika berat badan bayi selama 2 bulan ini naik turun dan seret apakah termasuk tanda dengan gagal tunggu ya dok karena sempat sakit pilek selama 1 minggu kemudian pertanyaan kedua jika sudah mulai MPAC usia 5 bulan 3 minggu dengan tekstur saring tetapi reaksi anak seperti mau muntah apakah bisa diturunkan teksturnya menjadi cair dok terima kasih terima kasih Bunda Anissa yang pertama berat badan 2 bulan ini naik turun dan seret itu adalah tanda-tanda weight faltering atau risk of failure to thrive atau gagal tumbuh mungkin ya sudah diketahui penyebabnya mungkin sakit pilek tersebut tapi memang harus dilihat apakah memang cakupan dari intake-nya sendiri belum adekuat kalau itu belum adekuat maka ya sebaiknya itu dipenuhi terlebih dahulu kemudian jika sudah MPAC usia 5 bulan 3 minggu tapi teksturnya kenapa ya dikasih MPAC usia 5 bulan 3 minggu apakah ada masalah Bunda sampai dilakukan MPAC dini seperti ini kalau memang dirasakan dia seperti mau muntah bisa diturunkan teksturnya terlebih dahulu jadi lebih cair tidak ada masalah jadi ketika jadi kita memberikan MPAC pada putra-putri kita harus dinilai juga satu bagaimana toleransinya toleransi itu apakah dia sembelit atau tidak dia tiari atau tidak dia kembung atau tidak dia muntah atau tidak dan apakah ada risiko alergi atau tidak jadi itu yang dinilai ketika memberikan MPAC pada putra-putri kita baik terima kasih dok mohon maaf sebelumnya untuk bunda-bunda semua ini karena terkait waktu karena terbatasan waktu jadi untuk menutup sesi ini mungkin dari dokter Winda bisa memberikan closing statement oke bunda mungkin tadi yang dapat saya sampaikan bahwa beberapa penyebab dari weight faltering itu bunda harus menilai dulu bagaimana kecukupan dari dari intake MPAC putra-putri kita apabila itu sudah cukup baik maka kita bisa lakukan pelacakan penyebab dari weight faltering jangan lupa konsultasikan dengan dokter spesialis anak kesayangan ayah bunda di rumah untuk mendapatkan terapi yang maksimal jadi kalau sudah ada weight faltering sebaiknya atau berat bedanya serat sebaiknya segera diperiksakan jangan sampai menunggu dia stunting atau menjadi gizi buruk mudah-mudahan untuk materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya baik terima kasih dokter winda untuk penyampaian materinya sangat menarik semoga menjadi betul untuk kita semua nanti ke depannya dalam mengatasi masalah gizi pada anak kemudian untuk sesi selanjutnya ada penyampaian profile dari sponsor Crystal of the Sea dari Bapak Kenji Kusuma dipersilahkan Halo Halo Pak Kenji iya bisa jelas suaranya terdengar jelas Pak iya selamat siang semuanya ya terima kasih waktunya sungguh senang bisa bergabung dengan orang tua yang dan mendapat ilmu yang baru ini semoga dengan arahan dokter winda kami semua dapat memberi nutrisi yang optimal untuk anak kita nah pastinya semua ibu sudah tahu bahwa nutrisi itu sangat penting ya untuk pertumbuhan anak nutrisi yang lengkap dan cukup adalah faktor terpenting di pencegahan stunting tadi dokter juga beri banyak arahan ya dan konsep mengenai nutrisi tapi izinkan saya untuk tambahkan sedikit tentang Crystal of the Sea Crystal of the Sea White Anchovy Food Powder diciptakan untuk memberi solusi MPAC yang padat gizi aman siap saji dan mudah disimpan seperti yang sering dibahas DHA adalah komponen yang penting untuk perkembangan otak anak DHA atau Omega 3 tidak bisa diproduksi oleh tubuh nah ikan teri adalah salah satu sumber Omega 3 yang terbesar tetapi ibu-ibu pasti pikir deh ikan teri itu yang dipasar asin kotor atau mungkin ada formalin apa itu cocok untuk jadi bahan MPAC nah disini kami jaminkan bahwa bubuk teri Crystal of the Sea terbuat 100% dari ikan teri tanpa tambahan garam gula micin atau bahan-bahan lainnya tentunya ikan teri yang kami pakai dipastikan bebas kotoran dan pengawet melalui uji laboratorium dan proses sortir lebih dari 6 kali jadi dijamin bebas formalin atau kotoran ya untuk proses produksi bisa dilihat di IGTV atau di Youtube kami bubuk yang kami pakai juga siap disaji bisa ditambahkan saat masak atau ditaburkan langsung di makanan yang sudah jadi jadi sangat praktis dan aman untuk bayi mulai dari 6 bulan tentunya juga baik untuk ibu-ibu yang lagi menyusui untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi cocok untuk ditambah di bubur hortifikasi ditumis dengan sayur dan juga dipakai sebagai bumbu untuk bikin sok dan tidak perlu pakai banyak karena bubuk kami sangat padat nutrisi satu botol yang isi 80 gram itu terbuat dari 1 kilogram ikan teri jadi satu saji itu bisa ada 148 miligram DHA anak Anda juga butuh protein dan vitamin lain maka itu penting sekali untuk menghitung kebutuhan anak Anda dan menyesuaikan makanannya selain white anchovy food powder yang tinggi omega 3 ibu-ibu juga bisa coba brown anchovy powder yang tinggi kalsium dan juga shrimp powder yang tinggi vitamin D6 semua produk kami juga sudah tersertifikasi DEPOM dan hal-hal sangat penting untuk menjaminkan keamanan pangan untuk si kecil dan tentunya diproduksi dalam kondisi yang sangat stereo banyak sekali yang bapak ibu harus perhatikan ya agar putra-putri Anda mendapatkan nutrisi yang aman dan optimal saya percaya upaya kita semua akan mendorong generasi berikutnya untuk lebih baik semoga Crystal of the Sea bisa mendampingi Anda dalam milestone pertumbuhan anak Anda dan tentunya dalam melengkapi kebutuhan nutrisi keluarga Anda terima kasih atas waktunya saya kembalikan waktunya kepada moderator terima kasih Pak Kenji atas penyampaiannya untuk menutup sesi hari ini mungkin dari bunda-bunda sekalian bisa menyalakan kameranya untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu sebentar saya izin screenshot ya bunda baik satu dua tiga baik terima kasih untuk semua saya selaku moderator izin undur diri maafkan apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian mohon maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa untuk di sesi selanjutnya bunda-bunda semua wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih Pak Kenji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih dan semua untuk tim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Indonesia kembali dirundung pilu pandemi belum berakhir dihadapkan beragam bencana penuh getir masyarakat masih tertatih untuk pulih hadapi berbagai ujian mengundang diri prediksi bencana yang akan datang membuat hidup semakin tertantang kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah kelaparan, kekurangan pangan kedinginan tak cukup sandang kehilangan papan penuh kesedihan melihat sekitar penuh dengan air menggenang bersama kita bangkit untuk hadapi segala rintangan perkuat rasa persaudaraan wujudkan kepedulian berbagi kebaikan untuk mereka yang memerlukan bersama ringankan penderitaan hadirkan senyuman di setiap wajah saudara kita yang membutuhkan bantuan menambah rasa syukur atas setiap kenikmatan dan membutuhkan kesabaran untuk menghadapi segala cobaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton